Intro Pegemar bulu tangkis badminton lovers Bungkal Biangkira wakil Indonesia yang ngontok berjamaat di Cina Open 2023 Telah antunan main bulu tangkis level super 1000 yakni Cina Open 2023 Dihelat di Changso pada 5 hingga 10 September 2023 Para pembulu tangkis papan atas dunia dan Indonesia ikut serta meramaikan turnamen Great ABWF tersebut karena pun yang didapat dihitung cukuplah besar Sayangnya beberapa wakil unggulan Indonesia mencatatkan hasil yang kurang maksimal di beberapa awal penyelenggaraan Cina Open 2023 Sebut saja Fajar Alfian dan Mahmatiran Arjanto, Lior Likarnando dan Daniel Martin Gregoria Mariska tunjuk harus angkat kopar lebih awal di turnamen ini Fajar Alfian dan Mahmatiran Arjanto setelah keunggulan pertama harus terhenti Langkahnya di babak 32 besar Usai takluk dari pasangan Denmark, Ken Astrup, dan Andes Galip Asmusen Sementara Lior Likarnando dan Daniel Martin juga harus mengakui keunggulan wakil Tuan rumah yang waikeng dan wancang dalam 2 game Ya, kejutan lainnya juga terjadi di sektor tunggal putih Dimana Gregoria Mariska tunjuk terhenti lebih cepat usai kalah dari wakil Vietnam, Mo Yan Lin Toy Hasil yang cukup mengecewakan tentunya Terutama Fajar dan Rian yang berstatus sebagai unggulan pertama serta Gregoria Mariska tunjuk yang merupakan unggulan ke-9 Sementara itu, Indonesia juga berhasil meloloskan beberapa wakilnya ke babak berikutnya Tim bulu tangkis Indonesia memang tengah menjadi sorotan badminton lovers karena performa yang kurang memuaskan di pertengahan musim 2023 ini Ya, hingga pertengahan musim ini hanya ada Anthony Sinisukaginti yang mampu mempersembahkan gelar juara di kejuaraan Asia dan Singapura Open 2023 Sementara itu, sektor ganda putra hanya mampu keluar sebagai runner-up di Korea Open melalui Fajar Al-Dian dan Mohd Rian Ardianto serta talian Open melalui Bagas Maulana dan Mohd Sribul VG Selain itu, masih segar diingatan penampilan tim bulu tangkis Indonesia di kejuaraan dunia dimana beberapa wakil lontok berjamaat di babak-babak awal Penampilan yang kurang memuaskan tersebut berlanjut di China Open 2023 dimana pada babak pertama sudah ada tiga wakil yang gugur serta dua di antaranya merupakan ukuran Melansir dari tweetan dari akun ex-twitter 1610 tangkis badminton lovers Indonesia membongkar biangkel beberapa wakil yang gugur di babak pertama Tweetan tersebut lantas menjadi bahan diskusi badminton lovers di kolom komentar yang juga menyuruti kegagalan para unggulan Indonesia seperti Fajar Alvian dan Mohd Rian Ardianto serta Gregoria Mariska Tunduk di China Open 2023 Semakin tertinggal dari negara-negara kuat ketolong jauh juga kalau gak ada wah gak tau gimana kata seorang netizen Segudang pertanyaan terkait menunyian performa atlet China Tsunami fakta banyak banget masalahnya kata netizen yang lain menambahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!